Hai selamat malam semuanya Jumpa lagi bersama saya disini Dimana lagi kalau bukan di my name is Fera Hai paranetik gimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu Dan bahagia selalu Untuk kalian yang baru bergabung selamat bergabung Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Satu lagi untuk kalian yang merasa Video ini tidak berfaedah silahkan Di skip aja Guys ketika bercocok tanam itu Kadang kita membutuhkan beragam variasi baru gitu ya Supaya tidak cepat bosan Pasti bosan kan Kalau misalkan tempatnya disitu-situ melulu ya Udah gitu jurusnya juga itu Itu terus bosan dong Makanya gak ada salahnya kita untuk Mencoba beragam variasi ya Ketika bercocok tanam Atau misalkan kayak Menambahkan properti gitu Ternyata selain pakai bantal Jadi menggunakan es batu juga itu bisa membantu Untuk membuat permainan itu makin wow Jadi usut punya usut ya Sensasi dingin dari es batu ini Bisa membuat pasangan itu jadi lebih semangat Lalu bisa menaikkan gairah Dan juga bisa memberikan rasa bahagia Ya kalau aku sih gak perlu pakai es batu ya Sama kamu aja juga udah bahagia Oke mau tau caranya gimana Baiklah keep stay tuned Cara ini sangat gampang ya Jadi cukup ambil beberapa blok es batu ya Setelah itu dibalurkan di sekujur tubuh Tapi dengan cara perlahan ya Dan melakukannya juga secara bergantian dong Jamin bakalan makin senang Makin semangat ya Dan menimbulkan rasa yang bahagia pokoknya ya Karena efek dari dinginnya es batu itu Ketika es batu ya dibalurkan di sekujur tubuh Apalagi kalau misalkan sudah mendekati area-area Yang sensitif gitu ya Pasti akan menimbulkan Merinding-merinding yang luar biasa Jadi kayak yang Gitu loh Dan jangan heran ya Kalau misalkan nanti bakal ada suara-suara Rintihan atau erangan Supaya lebih romantis Kalian juga bisa sambil menyalakan Lirin aromaterapi gitu ya Yang harum-harum gitu loh Jadi supaya lebih relax Oke baiklah paham ya Nettie Sekian aja bejangan dari saya Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa di like, share, komen Dan juga di subscribe Kurang lebih saya mohon maaf Sampai jumpa